Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman di vlog harian saya di channel teteh simpur jaya di video kali ini kita sering lagi ya kegiatan saya sehari-hari menjaga endog alias beraktifitas di warung sembako ya video kali ini kita sering lagi ya tentang beberapa hal yang membuat warung sembako kita itu semakin terkenal semakin dikenal masyarakat semakin banyak pengunjung semakin banyak pembeli ya apa aja sih rahasianya simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi ya tadinya tuh saya mau memberanikan menampilkan wajah gitu sepanjang video namun ada yang beli jadi hilang deh mood saya ya teman-teman jadi begini aja deh ya biar gak grogi teman-teman ya warung sembako itu menjadi salah satu pilihan usaha rumahan yang diminati banyak masyarakat ya karena dinilai cukup menguntungkan usaha ini teman-teman ya usaha warung sembako itu sangat merakyat dan tidak pernah kehabisan calon pembelinya ya karena menyediakan barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya walaupun begitu ya bisnis sembako itu memerlukan juga inovasi-inovasi terbaru agar tidak tertinggal zaman dan para konsumen pun dapat berbelanja dengan nyaman kita bisa merubah warung kita itu menjadi warung warung kekinian ataupun warung modern gitu ya biasanya warung sembako itu yang kekinian itu ya menjual segala macam kebutuhan rumah tangga yaitu barang-barang sembako dan lain-lainnya ya teman-teman warung sembako itu zaman sekarang tidak hanya menyediakan barang-barang sembako aja namun juga tak dipungkiri ya karena kita terlalu banyaknya persaingan terlalu banyaknya pasar-pasar modern yang hampir membuat warung sembako kampung warung sembako jadul itu kesulitan untuk bersaing dengan pasar-pasar modern gitu ya namun tak bisa dipungkiri juga ya minimarket dan juga sistem belanja online itu sangat membuat warung sembako sederhana warung sembako kampung itu kesulitan untuk bersaingnya lalu bagaimana caranya agar pemilik warung sembako juga dapat bersaing dengan mudah dan bisa lebih kekinian lagi ya warung kita ini teman-teman warung sembako kekinian adalah bentuk modern warung sembako biasa ya dengan beberapa layanan baru yang diperuntukkan bagi konsumennya dan beberapa layanan itu kita bisa tiru juga dari pasar-pasar modern dari warung-warung modern gitu ya teman-teman untuk kita terapkan di warung sembako kita supaya lebih kekinian lagi lebih terkenal lagi lebih rame lagi ya lebih apa namanya meningkat lagi omset kita yang pertama harus kita lakukan adalah siapkan juga tanda pengenal warung kita ataupun ciri khas warung kita ya misalnya dengan membuat sepanduk ya diterapkan seperti itu dipasang di depan warung kita teman-teman untuk warung kita itu supaya lebih menjadi kekinian lebih terkenal lagi misalnya dengan membuat sepanduk-sepanduk yang bernamakan warung kita gitu ya itu juga salah satu ciri khas warung kita bernamakan kita bernamakan anak kita misalnya ya yang menjadi orang itu lebih gampang lagi mengenali warung kita ya teman-teman yang kedua itu adalah menata ulang lagi barang-barang yang kita punya di warung sembako kita itu juga sangat penting banget untuk memberikan pengalaman berbelanja yang nyaman untuk para pembeli kita teman-teman ya berbelanja di warung sembako itu mengikuti desain toko modern ya seringkali cara menata barang di minimarket itu sangat menarik ya sehingga memudahkan para konsumennya untuk berbelanja di warungnya di tokonya gitu kita pun harus mengikuti hal itu ya teman-teman supaya pelanggan kita pun sama nyamannya sama senangnya berbelanja di warung nah hal ini bisa kita tiru juga dengan memulainya dengan menata ulang barang-barang yang kita punya yang biasa kita jual ya misalnya dengan cara mengelompokkan berdasarkan jenis barangnya ya ya fungsinya itu untuk memudahkan para pelanggan memilih ataupun melihat barang tersebut yang mereka inginkan gitu ya atau kita juga bisa menyediakan rak khusus untuk yang kita rancang sendiri ya untuk mendorong penjualan lebih cepat lagi ya dan pelanggan pun mungkin lebih sering melihat barang tersebut yang kita promosikan yang kita pajang di depan gitu ya misalnya ada salah satu barang yang baru kita beli yang baru kita punya ya kita coba taruh di depan kasir gitu ya untuk selanjutnya cara warung kita agak rame pembeli dan terkenal itu dengan cara kita mendekorasi warung kita itu menjadi warung yang lebih bagus lagi interiornya lebih cerah gitu ya kelihatan barang-barangnya dan semua barang-barang yang kita jual ini dipajang dengan bagus gitu ya penataan yang baik gitu teman-teman ya selain dari tanda pengenal toko yang harus kelihatan ada baiknya juga untuk kita merenovasi warung sembako kita ya dengan lebih modern lagi, lebih kekinian lagi ya menggunakan warna-warna interior yang sangat cerah ya pilihlah warna interior di dalam warung itu yang membuat barang-barang kita itu dipajang menjadi lebih terlihat dan membuat pelanggan semakin penasaran untuk berbelanja di kita misalnya dengan memilih warna yang cerah seperti warnanya putih atau krem ataupun warna-warna pastel gitu ya yang hal ini juga akan membantu suasana di dalam warung kita itu menjadi terlihat lebih luas dan terang lagi yang selanjutnya adalah usahakan juga di warung kita itu pencahayaannya itu terang dan nyaman ya pencahayaan ini sangat baik juga ya penting banget di dalam warung untuk pencahayaan yang terang dan merata ke seluruh ruangan warung kita ya membantu juga menciptakan suasana aman lebih kelihatan segalanya ya menyenangkan juga bagi para pelanggan untuk memilih-milih barang kelihatan semua barangnya gitu ya karena pencahayaan yang bagus meningkatkan daya tarik tersendiri ya pembeli pun akan lebih fokus lagi ke barang-barang yang mereka lihat gitu siapa tahu dari melihat barang ini jadi teringat lagi oh iya di rumah tuh lagi kosong barang ini nah seperti itu jadi mengingatkan pembeli untuk membeli barang tersebut yang selanjutnya agar warung sembako itu lebih terkenal dan lebih ramai pembeli itu dengan caranya menyediakan area kasir area pembayaran agar efisien gitu teman-teman jika sebelumnya di warung sembako tradisional itu tidak memiliki area bayar alangkah baiknya ya jika di dalam desain warung sembako modern menyediakan juga area kasir agar pembayaran itu lebih cepat dan lebih efisien gitu ya lebih baik lagi jika penggunaan sistem kasir modern juga yang disediakan memendai barcode ataupun pembayaran non-tonai gitu ya teman-teman untuk mempercepat prosesnya pembayaran dan menghemat juga waktu antrian pelanggan gitu ya selanjutnya cara supaya warung kita itu lebih modern lebih kekinian lagi lebih ramai lagi pembeli itu dengan kita menyediakan berbagai macam pilihan pembayaran teman-teman tak hanya menggunakan uang tunai saat ini tuh sudah banyak banget ya beberapa jenis pilihan pembayaran ya yang modern gitu yang non-tunai ya misalnya dengan kartu debit ataupun QRIS ya atau QS gitu ya atau juga bank digital gitu teman-teman sekarang tuh banyak banget yang anak-anak buda orang-orang kekinian tuh menggunakannya ya dan metode bayarnya juga menargetkan para konsumen yang terbiasa dengan cara pembayaran non-tunai itu dengan cara ya wajib kita coba juga ya jika ingin menargetkan lebih banyak lagi calon konsumennya dan barang pun yang kita jual ini semakin laris ya di warung saya tuh juga alhamdulillah sudah mempergunakan pembayaran non-tunai juga meskipun masih yang sederhana aja ya teman-teman seperti itu dan biasanya tuh targetnya tuh di anak-anak buda gitu teman-teman yang selanjutnya cara warung kita itu agar terkenal rame pembeli dan banyak dikunjungi pelanggan itu ya kita harus menyediakan juga layanan PPOB ya selain menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pangan sehari-hari tak ada salahnya juga kita untuk menyediakan berbagai kebutuhan produk virtual lainnya ataupun pembayaran rutin seperti bayar apa bayar BPJS ataupun pulsa ataupun paket data dan yang sering kita lakukan itu adalah token listrik ya ataupun pembayaran PLN gitu ya sekarang tuh banyak banget ya teman-teman aplikasi-aplikasi yang menyediakan berbagai layanan gitu dan pembayaran lain pun juga kita butuhkan juga di warung sembako yang memudahkan para pelanggan dan kita pun mendapatkan juga kemudahan-kemudahan lain dengan kita menyediakan layanan itu ya teman-teman para konsumen pun akan lebih senang lagi berbelanja di kita dan warung kita itu semakin dikenal lagi semakin banyak lagi pengunjungnya ya karena kita menyediakan berbagai layanan ya seperti misalnya tambahan lain juga bisa transfer ataupun tarik tunai seperti itu dan selanjutnya adalah bagaimana sih caranya supaya warung kita itu terlihat ramai lagi lebih terkenal lagi itu dengan melayani pesanan khusus dan layanan pun bisa kita antarkan ke rumah pelanggan kita teman-teman ya seperti itu itu juga salah satu kelebihan warung kita ya kelebihannya kita dalam melayani pembeli gitu ya belikan juga pelayanan itu untuk para konsumen kita agar semakin royal berbelanja di warung kita ya salah satunya ya cara dengan melayani pesanan khusus seperti misalnya ada acara apa gitu ya mereka tuh gak sempat ke warung kita mereka hanya pesan PAWA ataupun hanya telpon kita bisa memberikannya pelayanan khusus antar gratis barangnya gitu ya hal ini juga bisa menambahkan tingkat kepuasan pelanggan kita ya untuk kembali berbelanja di warung semako kita pastinya ya dan seterusnya adalah bagaimana caranya supaya warung kita itu terkenal dan lebih ramai lagi pembeli banyak lagi pelanggan yang berdatangan gitu ya yaitu kita menyediakan tempat parkir yang nyaman yang aman gitu ya dan tidak sempit gitu kan kadang-kadang kita belanja itu males banget ah disana parkirnya susah biasa seperti itu ya nah kita harus usahakan punya tempat parkir yang bikin pelanggan itu nyaman gitu ya biasanya itu konsumen yang datang berbelanja itu membawa kedaraan sendiri bawa motor lah ataupun kadang-kadang ada juga yang membawa mobil sambil lewat gitu ya teman-teman karena pembelian dilakukan dalam jumlah banyak misalnya ya terutama jika warung kita itu di pinggir jalan gitu ya sangat penting banget untuk menyediakan lahan parkir yang cukup untuk memudahkan pelanggan kita dalam mengunjungi ke warung kita ya teman-teman dan selanjutnya cara warung sembako kita itu agar terkenal dan rame pembeli kita harus membuat promo ataupun diskon belanja gitu ya bagaimana caranya supaya pelanggan itu tertarik dengan adanya promo-promo di warung kita ya dengan harga-harga murah harga-harga promo di hari-hari tertentu misalnya ya itu juga sangat menarik pelanggan untuk selalu setia berbelanja ke kita ya semua orang juga sudah pasti ya suka dengan promosi diskon belanja gitu ya coba juga kita tawarkan promosi diskon itu secara mingguan ataupun bulanan gitu ya untuk konsumen kita ya teman-teman dan yang selanjutnya cara supaya warung kita itu terkenal rame dan banyak pembeli banyak dikunjungi pelanggan itu dengan cara kita menjual barang-barang yang sangat bagus kualitasnya entah itu dari segi persembakoannya ataupun dari barang-barang pelengkapnya itu juga salah satu daya tarik tersendiri untuk para pelanggan supaya kembali lagi berbelanja ke kita dan kita pun lebih terkenal lagi di masyarakat sekitar kita ya karena kita menyediakan berbagai macam kebutuhan dengan kualitas terbaik ya teman-teman karena zaman sekarang itu pelanggan itu lebih 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 tahu ya lebih tahu produk mana yang bagus kualitas mana yang terbaik seperti itu mereka tuh lebih tahu lebih faham barang-barang bagus barang-barang yang paling cocok untuk mereka tuh seperti apa gitu ya teman-teman kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pelanggan kita ya dengan catatannya itu tadi teman-teman memperbaiki kualitas barang yang kita jual ini yang selanjutnya cara agar barang sembako kita itu terkenal dan banyak dikunjungi pembeli banyak dikunjungi pelanggan ya kita harus menjual barang-barang yang kita jualin dengan harga yang kompetitif teman-teman ya jangan sampai kita menjual terlalu mahal barang ya karena itu akan mengakibatkan sepinya pembeli ya kita harus menyediakan berbagai macam barang kebutuhan dengan harga-harga yang standar sesuai dengan penjualan di warung kita sesuai dengan penjualan di sekitar kita di lingkungan kita itu seperti seperti apa gitu harga jualnya teman-teman seperti itu kita juga harus bisa menyesuaikan dengan kondisi keuangan para pelanggan kita dan juga yang tadi itu yang udah kita singgung-singgung di awal ya ketersediaan barang yang kita jual ini kita harus bisa melengkapinya ya agar warung kita itu terkenal dan lebih banyak lagi dikunjungi pembeli rame lagi pembeli karena kita menyediakan berbagai macam barang ya misalnya orang menanyakan obat-obatan ada kita jual orang-orang itu menanyakan lagi alat-alat kebersihan seperti alat sapu lidi sapu ijuk sapu apapun ya yang kita sekarang itu kan banyak banget satu sapu-sapu alat-alat kebersihan gitu ya entah itu yang senar entah itu yang bulu-bulu gitu ya itu juga sangat diminati ya teman-teman berbagai peralatan kebersihan kita sediakan ya di warung kita juga seperti alat kebersihan tuh apa garukan air gitu ataupun ya ember jika memang modelnya sudah tersedia ya kita sediakan juga berbagai macam keperluan lain barang-barang pecah belah juga itu sangat bagus prospeknya untuk di warung kita ya itu juga sangat bagus dan sangat diminati juga pembeli teman-teman selain keuntungannya yang besar itu juga kebutuhan sehari-hari kita yang kita gunakan dan itu juga kepentingan kita ya kepentingan kita sehari-hari teman-teman apalagi jika warung kita itu letaknya jauh dari pasar ya kita bisa menyediakan berbagai macam alat rumah tangga ya berbagai macam barang pecah belah itu juga sangat prospek banget untuk kedepannya ya teman-teman usaha sembako juga bisa melengkapi barang tersebut ya disamping keuntungan yang lumayan besar itu juga barang-barang harian yang sering kita gunakan di rumah dan sering juga kita memerlukan gitu ya teman-teman dan juga kita bisa melengkapi warung kita itu dengan berbagai macam barang-barang souvenir gitu ya misalnya untuk anak-anak banyak yang ulang tahun biasanya di tempat saya itu seperti itu mencari barang-barang yang mudah dibawa ke sekolah ataupun mudah digunakan di rumah gitu ya seperti tempat minum tempat makan sekarang itu banyak banget ya bentuknya yang lucu-lucu gitu itu juga salah satu usaha tambahan juga untuk kita di warung sembako supaya warung kita itu lebih terkenal dengan kelengkapannya ya berbagai macam barang ada di kita dan jika kita membeli barang tambahan untuk di warung itu kita harus tahu siapa target utama kita ya siapa yang akan membeli barang-barang tersebut kita harus tahu itu ya jangan asal melengkapi saja teman-teman nah begitulah teman-teman video saya kali ini semoga menginspirasi ya tetap semangat beraktivitas semoga laris manis yang berjualan sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beli apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati